Informasi pertama kita, saudara, kemarin telah dijadwalkan pemantauan hilal di 82 titik di tanah air untuk menentukan 1 Ramadan 1441 Hijriya. Penentuan 1 Ramadan melibatkan sejumlah unsur seperti pengadilan agama dan unsur BMKG. 82 titik di Indonesia menjadi pusat pantauan hilal untuk menetapkan 1 Ramadan 1441 Hijriya petang hari ini. Di Sulawesi Tengah, pemantauan hilal memastikan awal Ramadan 1441 Hijriya dilakukan di desa Marana, Kabupaten Donggala. Di tengah pandemi COVID-19 saat ini, jumlah personil dalam penentuan 1 Ramadan dari beberapa unsur terkait juga dibatasi. Merangkah memantau hilal di Sulawesi Tengah, kita ada membatasi karena kita berada dalam situasi wabar, Maka kita batasi maksimal 10 orang, diantaranya dari Kambil Agap, dijadwalkan 4 orang, dari pengadilan 1 orang, dari Kestra 1 orang, kemudian dari BMKG, kemungkinan 2-3 orang lagi. Ramadan tahun ini dipastikan berbeda jika dibanding dengan Ramadan sebelumnya. Karena di tengah pandemi COVID-19, pemerintah menyimbau seluruh masyarakat muslim untuk menjalankan rangkaian ibadah Ramadan 1441 Hijriya di rumah masing-masing, guna memutus mata rantai penularan COVID-19. Rostam Teferi, Sulawesi Tengah.